Al-Fatihah 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 Tingkatan-tingkatan macam-macam orang, ada tingkatan sosial, ada tingkatan ekonomi, ada profesi yang berbeda-beda, ada umur yang berbeda, dan lain sebagainya. Maka porsi mereka dalam melaksanakan ibadah kuasa itu pun berbeda. Artinya penjelasan dan tausia yang mereka dapatkan itu pun porsinya harus berbeda. Contoh kalau ada seorang da'i mengatakan bahwa Ramadan syahrul Qur'an. Betul, orang sudah tahu semua bahwa bulan puasa ini adalah bulan di mana di dalamnya turun Al-Quran. Syahrul unzi lafihil Qur'an. Jadi bulan di mana turunnya ayat-ayat Al-Quran. Maka banyak para da'i mengatakan, para asyati dan lain sebagainya, bahwa di bulan ini kita harus banyak membaca Al-Quran. Tapi perlu diingat, di masa kita, jamaah kaum muslimin, itu tidak semuanya pandai baca Qur'an. Ini yang harus kita cermati sebetulnya. Apakah solusi yang diberikan kepada jamaah ketika ada bagian jamaah, ada sekelompok orang di masyarakat yang sama sekali belum bisa baca Qur'an. Sedangkan perintahnya adalah di bulan Ramadan kita harus banyak membaca Qur'an. Ini tantangan bagi kita sebagai para da'i, misalnya para asyati dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya diberikan perintah-perintah, tapi masyarakat jamaah membutuhkan solusi. Membutuhkan tata cara, mekanisme yang tepat, yang disampaikan oleh para da'i, para penceramah yang memang sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing. Contoh di suatu masyarakat itu ada kelompok orang mungkin disebutnya udah jompo lah. Orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek. Yang mana beliau juga, mereka juga diwajibkan kena kewajiban berpuasa dan lain sebagainya. Mereka juga punya keinginan untuk menambah, memperkaya, misalnya hasanah amal mereka dengan memperbanyak baca Qur'an. Tapi, permasalahan yang dihadapi adalah, mereka belum bisa bercatakan. Nah ini apa yang harus diberikan solusi kepada mereka? Mereka, maka harus ada tata cara bagaimana meningkatkan kualitas puasa mereka. Karena di setiap profesi, di setiap tingkatan manusia itu, porsinya berbeda-beda. Contoh misalnya, ada seorang guru, seorang ustad yang mana sekeseharian, mereka selalu bergelut dengan masalah-masalah agama. Doa-doa, hafal, tata cara ibadah, tahu. Kemudian, pahala-pahala besar yang bisa didapat, harus bagaimana mereka tahu. Dan cara melaksanakannya pun tahu. Maka, itu keuntungan bagi mereka yang berilmu. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Dan mereka belum memilikinya, sehingga ada kesan bahwa orang-orang yang tahu saja. Padahal kan Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk seluruh kaum muslim. Sehingga, nanti akan mencapai derajat yang mulia, yaitu menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah s.w.t. Ini yang penting bagi kita, kaum muslimin, sehingga di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang sangat istimewa, yang luar biasa, sebagai lumbungnya pahala bagi mereka yang beribadah melaksanakan puasa Ramadan di bulan ini. Maka, kesimpulannya adalah Jadi, tata cara itu lebih penting daripada materi itu sendiri, dalam hal apapun, terutama dalam hal ibadah. Tahu caranya yang benar, maka dia akan meraih pahala yang besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan kesempatan dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah s.w.t. Untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu saja, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.